Pemirsa rekayasa pengalihan arus lalu lintas khusus angkutan batubara, CPO angkutan barang lainnya di Simpang BBC Muarobulian Kabupaten Batanghari dijaga ketat oleh pihak kepolisian, TNI, Dishub, dan Satpol PP. Kabupaten Batanghari saat ini terus mengalami kemacetan panjang. Hal ini disebabkan arus lalu lintas yang semakin padat. Perwira pengendali pos pantau Simpang BBC, Ibda Erwin Simatupang saat dikonfirmasi di lapangan mengatakan bahwa saat ini pengalihan arus lalu lintas dari Simpang BBC menuju Tempino sudah lama dilaksanakan dan sudah berjalan. Namun untuk truk CPO dan barang angkutan lainnya diberlakukan mulai Senin 3 Oktober 2022. Erwin menambahkan bahwa pihaknya akan memberikan penilangan bagi truk batubara yang melebihi muatan dan parkir di bahu jalan. Dan untuk truk jam operasional kebanyakan sopir truk angkutan batubara sudah tahu karena ini sudah berjalan selama satu tahun. Dirinya menghimbau kepada seluruh kendaraan yang melintas di Batanghari untuk mentaati aturan yang sudah berlaku. Untuk tingkat rutin seperti biasa itu melakukan pengalihan kendaraan batubara, sawit, CBO dan kendaraan barang lainnya itu dari sekolah 18 sampai pukul 21 melalui rute Baju Bang Tempino. Dan kemudian untuk jalur pemayu kita buka dari pukul 21 WIB sampai pukul 03.00 linih hari. Kalau dari hasil pantauan kita Bang, bagaimana untuk tingkat ketertipan sendiri dari siap berturuk batubaranya? Untuk selama ini kita kurang lebih satu tahun untuk mencari batubara itu sudah tertip dan mereka kebanyakan sudah tahu juga berkait aturan jam operasional rute Tempino Wajubang dan rute pemayung jalur. Jadi untuk di pantauan sendiri kita melakukan perindakan. Perindakan kita sendiri itu dari kendaraan-kendaraan batubara yang muatannya berlebihi dari aturan yang dilakukan sesuai dengan PSEG.